Itu kan sebetulnya kalau hatinya enak jadi enak. Betul gak? Contoh-contoh. Saya misalnya ya. Misalnya hati saya enak. Gak ada benci sama orang. Gak musuhi orang. Ketemu siapapun enak gak? Enak. Karena siapapun yang kita temui gak mengimbulkan efek. Gak ngefek di hati. Gak ngefek. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi coba kalau kita punya rasa gak suka sama seseorang. Begitu ketemu, boleh jalan dia nih. Muter, cari jalan yang lain. Kita ini kita nih. Jadi seperti itu. Hati seger, senang. Masya Allah. Habis ketawa. Enak. Bahkan habis nangis, habis doa. Kamu satu orang, beruat. Karena hati kita ada rasa gak cocok. Makanya, jagalah hati, jangan kakotori. Kata Agim itu kan. Jagalah hati, jangan dikotori. Buat hati itu enak. Nah, masih ingat kisahnya? Rasulullah s.a.w. waktu di masjid. Dalam masjid. Rasul ngomong sama suhabat. Sebentar lagi akan masuk ke masjid ini seorang penghuni surga. Seorang penghuni surga. Bukan calon loh ya. Kalau calon itu belum tentu jadi. Rasul dalam haditnya tahu. Rojulun min ahlil jannah. Bukan rojulun. Seorang pria nantinya masuk surga. Bukan rojulun min ahlil jannah. Min ahlil jannah. Seorang yang udah jelas. Dia itu penghuni surga. Sohabat yang di dalam masjid gelo ngabih kecewa. Kenapa kecewa? Ngerti yang ngonam aku nengjobo. Kalau tahu begitu, kita di luar saja kan ada kesempatan masuk. Siapa tahu orangnya saya. Masing-masing berpikir seperti itu. Masuk satu orang yang masuk orang biasa. Bukan sohabat yang ahli tahajid. Bukan sohabat yang ahli sodakoh. Bukan sohabat yang ahli wirid. Bukan. Biasa. Pergi ke pasar. Solat ima waktu. Ke pasar. Solat ima waktu. Besoknya. Di masjid yang sama. Rasul ngucap kalimat yang sama. Yang masuk orangnya yaitu juga. Aneh gak? Di hari ketiga. Rasul ngucap hadit yang sama. Yang masuk juga orang yang sama. Tiga hari berturut. Turut. Mungkin kita cuman pernah denger itu sekali gitu ya. Enggak sekali itu. Tiga hari berturut. Turut. Akhirnya seorang sohabat penasaran singkat cerita. Kemudian berbohong kepada orang tadi. Mohon maaf. Saya lagi bertengkar dengan istri saya. Saya ini mau ngasih pelajaran terhadap istri saya. Saya mau tiba di luar rumah saja. Ini banyak suami sekarang gitu ya. Kalau mau ngasih pelajaran sama istrinya kemudian tidur di luar rumah. Hati-hati. Istri zaman sekarang gak istri zaman dulu. Istri zaman dulu dibegitukan. Kemudian minta maaf dan lain sebagainya. Istri zaman sekarang dibegitukan. Gulek ganti. Ya bu ya. Beneran. Orang sah mulai sih. Sisan. Umurnya sekat ganti. Gulek ke. Umur selawai. Jadi ganti nih. Nah ini kalau bisa. Ini dia berbohong untuk kebaikan. Biar bisa nginep disitu loh ya. Akhirnya nginep disitu. Tiga hari disidiki amalnya biasa. Sholat cuma ke masjid. Lima waktu. Waktu hidupnya di pasar. Akhirnya gak tahan nanya. Kamu ini kok. Dikatakan Rasul penghuni. Gak amalanmu apa? Saya gak punya amalan apa-apa. Dipaksa terus didedus. Akhirnya beliau ngomong. Ketika pergi. Sudah pergi. Kutus asa kan gak ada amalannya. Pergi dipanggil. Pulang-pulang ya. Mungkin ini. Saya itu tidak pernah tidur dan bangun tidur. Dengan hati yang mendam benci kepada seorang muslim pun. Jadi tidur dan bangun tidur itu artinya. Sama semua muslim. Gak ada permusuhan sama sekali. Bisa gak? Jangan ngaku-ngaku loh ya. Sulit itu. Gak gampang. Sulit. Jadi sulitnya itu ya. Gak gampang. Ibunda dari Habib Hussein bin Anies ini. Saya dengar sebuah cerita tentang ibunda beliau. Almarhumah Asyarifah Syifa. Setiap mau tidur. Yang saya pernah dengar. Setiap mau tidur. Itu mintakan. Ampun. Untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Ampunilah umatnya Rasulullah. Dan ampunilah semua orang yang punya salah kepada saya. Ya Allah. Memaafkan semua orang. Ayah dari kakeknya Habib Hussein. Habib Ali itu. Al-Habsi. Sebil maulisim tuduror. Kalau mau tidur. Mau tidur. Angkat tangan. Menyebut nama demi nama orang-orang yang memusuhinya. Fulan bin Fulan. Ya Allah. Jadikan wali. Mudahkan urusannya. Kalau anaknya belum nikah. Ya berikan jodoh untuk anaknya. Rezekinya yang lancar. Padahal ini orang yang paling memusuhinya. Sampai istri-istri beliau itu ngomong begini. Wahai suamiku. Nah kok yang kamu sebut-sebut doakan orang-orang yang musuhi kamu. Saya ini istrimu kok gak pernah kamu sebut. Jemburu nih. Kok gak pernah kamu sebut. Gak pernah didoakan seindah itu. Kok musuhmu kamu doakan seindah itu. Maka Habib Ali dengan romantis menjawab. Ini sang Habib romantis. Beliau menjawab. Dirimu udah ada dalam hatiku. Jadi apapun yang kusebut pasti kamu katul. Karena udah ada dalam hati. Lah ini jaga hati. Tidak punya rasa musuh gitu. Satu. Kepada suami. Dua. Kepada istri. Tiga. Pada orang tua. Empat. Pada anak. Ini keluarga kan. Kesatuan gitu. Jangan ada sampai ibu benci anak. Anak benci orang tua. Kakak benci adik. Adik benci kakak. Dan seterusnya. Kebencian itu dihapuskan. Kemudian kepada orang luar. Siapapun. Jangan ada kebencian. Dibenci gak apa-apa. Tapi jangan ada kita membenci orang. Karena kita melupuk dari kebencian orang gak mungkin. Pasti ada orang yang benci pada kita. Tapi kita jangan benci. Ya jangan benci sama sekali. Saya mau ambilkan satu contoh kisah. Seorang suami yang tidak membenci istrinya. Meskipun istrinya udah luar biasa salahnya. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan biasanya kaum wanita kalau usia kandungan tujuh bulan. Suka membaca kisah ini. Tapi kurang merenungkan maknanya. Ya. Yaitu surat Yusuf. Dalam surat Yusuf. Coba kita lihat. Ya. Surat Yusuf. Nanti kita akan kaget dan terpana. Di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ayat ini. Dari ayat 25. Dari ayat 25. Coba ya, dari ayat 25 sampai 28 Itu kan menceritakan bagaimana Nabi Yusuf dikejar-kejar oleh Sayyidah Zulekho Zulekho ngejar-ngejar Ngejar-ngejar Yusuf Untuk apa? Diajak zina Wanita yang paling cantik di Mesir Yang udah bersuami Mengejar-ngejar anak angkatnya Yang tampan rupawan Manusia paling tampan Yang ketempanannya itu hanya bisa disaingi Oleh Nabi Muhammad SAW Jadi nomor satu Rasulullah, nomor dua Nabi Yusuf Itu beliau dikejar-kejar oleh Zulekho Dikejar terus Tapi Nabi Yusuf gak seperti kita Kalau kita dikejar orang seperti Zulekho Keok Bahkan mengejar gitu ya Akhirnya oya-oyaan Nabi Yusuf dikejar lari Lari sampai pintu yang terakhir Kamarnya itu ada bersab-sab pintu Sampai pintu yang terakhir Pas pintu yang terakhir Gak bisa lari lagi Sama Zulekho ditarik dari belakang Nabi Yusuf bertahan untuk lari Karena tarikannya keras Kemudian upaya untuk menghindar juga keras Yang terjadi Baju belakang robek Pas baju robek Pintu terbuka Pintu terbuka Suami Zulekho disitu Konangan Ya kan kok Konangan Begitu konangan Namanya wanita Masya Allah Ini pak sifat dasar wanita Wanita itu punya satu bakat yang luar biasa Bakatnya Bakatnya apa? Kemampuan yang ada dalam wanita itu Kemampuan untuk membuat tipu daya Ya untuk berbuat tipu daya Jadi tipu daya wanita itu luar biasa Makanya manfaatkan bu Silahkan tipu daya Bapak-bapak Suami-suami ini ya Dengan Dengan kemesraan Ini contoh Apa yang terjadi? Begitu ketemu Begitu ketemu Langsung nih Apakah balasannya Ya 25 ya Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu Balasan yang tepat itu dipermenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih Padahal dia yang ngejar-ngejar Nabi Yusuf Tapi beliau sendiri yang kemudian ngomong Ini nih loh Kurang ajar kepada istrimu Istrimu mau diajak zina Padahal dari kecil kita yang mendidiknya Kamu gak ada Saya mau diajak zina sama ini Sama Yusuf ini Enaknya diapakan Di penjara atau dikasih siksa yang pedih Enaknya ini Nabi Yusuf bela diri Ya Jangan kemudian kita jadi orang yang pasrah Ya wis Menjuruh rapopo Jangan Ya Nabi Yusuf mau bela diri Bela diri sampaikan Gak apa-apa Bela diri itu boleh-boleh Boleh-boleh saja Nabi Yusuf berkata Dia yang menggoda aku Dan merayu diriku Nah saya digoda Saya dirayu Bukan saya yang mengajak zina Tapi saya ini digoda Dan dirayu Seorang saksi dari keluarga perempuan itu Memberikan kesaksian Jika baju gamisnya koyak di bagian depan Maka perempuan itu benar Dan dia Yusuf termasuk orang yang busta Kalau yang robek itu depan Berarti memang Nabi Yusuf Merayu Zulek Zulekho Tapi kalau yang robek belakang Berarti Zulekho Merayu Nabi Yusuf Nabi Yusuf Yang terjadi Nabi Yusuf robek di belakang Artinya konangan Kalau sang istri Berusaha Berzina Dengan Nabi Yusuf Coba lihat Suami Mendapati Istrinya Selingkuh Berupaya selingkuh Jatuh cinta Kepada seorang pria Dan sudah Berbuat Sudah berbuat Tapi gak kejadian kan begitu Sudah berbuat Mengajak zina Pria tersebut Prianya lari Ketauan Ketauan Seperti itu Kalau umumnya suami Marah Atau Gimana Mingga Kemarin di TV Bahkan ada yang membunuh Istrinya kan Istrinya dibunuh Karena seperti Kasus-kasus seperti ini Tapi coba lihat Seorang pria Yang Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Dan selanjutnya Yang hatinya dijaga Jaga hatinya Tau istrinya Seperti itu Coba kalimatnya Pertama kali yang muncul Ayat yang ke-29 Yusuf Tolong lupakan Masalah ini Jangan sebut-sebut Jangan ingat-ingat Jangan ceritakan Pada orang lain Tutup aib istri saya Tolong Coba Luar biasa gak Bukannya Sampaikan sama semua orang Bejatnya istri saya Enggak Tutup Beliau sendiri menutup diri Dan beliau minta Nabi Yusuf Untuk jangan ngomong Ke orang Orang A'rid an hadha Jangan bahas masalah ini Jangan perkarakan masalah ini Jangan sebutkan pada orang Orang lain Diamankan dulu nih Kehormatan istrinya Ya Nama baik istrinya Diamankan Jangan sampai nama istrinya Rusak Yang kedua Luar biasa sekali Suami ini berkata Kamu wahai istriku Minta ampun kepada Allah Atas dosamu Bukan kamu istri Enggak bener Kamu istri Kunti minal khadi'in Karena sesungguhnya Engkau termasuk orang Yang berbuat Salah Saya mau nanya Punya hati seperti ini Enak gak Suami ini loh Punya hati seperti ini Enak gak Ini suami yang luar biasa Tau istrinya salah Tugasnya tuh Mimping istri Kejaran Allah Istrinya salah Gak dibuang Kalau wanita zaman sekarang Punya suami salah Golek ganti Pria sekarang Punya istri salah Golek kan Ganti Akhirnya pengadilan agama Penuh dengan orang Yang golek Ganti Akhirnya golek-ganti What the way Golek kan Ganti Akhirnya ganti-ganti Ganti terus Hidup mati Enggak punya istri Mumet Susah Nah hidupnya harus bagaimana Yang bagus Idealnya Dihadapi Dinasehati Disabari Hatinya Yang bersih Tugas bimbing Dibimbing Gampang atau susah Susah pak Bu Gampang atau susah bu Susah Berarti jaga hati Gampang atau susah Susah Makanya tiap hari Tolong ditulis ya Kalimat itu di hati masing-masing Jagalah hati Terus Dibungkan Jagalah hati Jangan dinodai Bersih hatinya Bersihkan terus Kalau tiap hari dibersihkan Maka lama-lama Hati kita jadi gilap Dan menggilap Lama-lama Kita juga Bisa Lama-lama bisa Tapi itu butuh Pro Proses Nah ini Sudah jam segini Alhamdulillah Sekarang akan saya Sampaikan berapa Pengumuman dulu Ya ini ada Pengumuman Gambarnya menarik ini Saya belum pernah lihat Pengumuman seperti ini Superman pakai sarung Ini Superman pakai sarung Ya Superman Sarungan bu Ya Rawuhilah Buka Bahasanya bukan Hadirilah bukan Rawuhilah Rawuhilah pakai tanda pentung Kurang enak Setelah Maksudnya Tidak enak itu Kalau bahasa Rawuhilah itu Kalusen Rawuhilah Semangatnya kurang Tapi kalau pakai kasar Kok ya rapah enak Teguh gitu ya Kan ya Tidak enak Jadi tetap Rawuhilah Majlis ilmu dan zikir Ar-Rawdhah kampus Teman-teman saya di kampus Ternyata yang buat ini ya Ar-Rawdhah kampus Bersama Ustadz Novel Alidrus Selasa 25 Desember 2012 Itu kan hari libur kan Ya Masuk KP pada ngilang Tambah dolan Ya zikiran Amal soleh Gitu kan Jangan Ada hari-hari demikian Jam Empat Setelah Solat Asar Di kampus UNS Di masjid Baitul Makmur Fakultas Pertanian UNS Ya Itu majlis rutin Setiap Selasa Kedua dan ke Empat Saya pengen teman-teman saya Terutama yang Terutama yang muda-muda Yang sudah tidak muda juga Ya Kumpul disana Mantan pemuda Mantan pemuda Semangat tapi tetap Mudah Jam 4 sore Selesainya jam setengah Enam Temanya untuk hari Selasa besok 25 Desember Yang muda Yang keren Makanya Pengumumannya Superman Ya Yang muda Yang Yang keren Itu tema pengajiannya Yang muda Yang Yang keren Jadi nanti isi majlisnya itu Ceramanya seperti apa Yang mau ceramah juga Belum tahu Belum ngerti nanti isinya bagaimana Ajak Semua temenmu Ya Bukan temenmu ya Ajak semua temenmu Ini bahasa gaul anak Mudah Gratis Gratis ini ya Jadi gak bayar Kan ada pengajian bayar Itu ada kan Ya Kelihat tempatnya dulu Tempatnya Di hotel Bayar hotel Ya pengajiannya Bayar Judulnya seminar Itu bukan pengajian Jam 4 sampai jam setengah 6 Jelas ya Masjid Betul Makmur Fakultas Pertanian UNS Tanggal 25 Desember Jam 4 sampai setengah 6 Kemudian Hadirilah Pengajian Akbar Dikir dan Solawat Haul Bapak Ibu Iman Diono Dan Waginem Hari Kemis 27 Desember Jam setengah 8 Bagdar Isya Bersama Habib Noval Al-Hidrus Tempat Rumah Mas Purwanto Belong Cerebonan RT2 RW2 Belakang rumah Dinas Bupati Karanganyar Belakang rumah Dinas Bupati Karanganyar Itu pengumuman Pengumuman selanjutnya Setiap rebu sore Di Majlis Al-Rodos Bagaimana biasanya Setiap rebu Sore ada pengajian Khusus ibu Ibu dimulai dari jam 4 Nah Kemudian Doa-doa Yang bernama Wahyu Ningsih Sedang Mengandung Dalam usia 9 bulan Kurang lebih Mohon doanya Semoga dalam proses Persahinan nanti Berjalan lancar Dan diberi kemudahan Dan jadi anak Yang soleh Soleha Amin Dan mohon doa Untuk semua wanita Yang sekarang sedang hamil Moga sehat Walafiah Kelak melahirkan Anak dan ibu Yang selamat Sehat walafiah Jadi anak yang soleh Dan soleha Amin Kemudian Mohon doa Agar diberikan Kelancaran Dalam melahirkan Anak pertama Nama Siti Harianti Suaminya bernama Ahmad Muzammil Alamat Sendang serut Sumber agung Klego Semoga menjadi anak Yang soleh Kemudian Mohon doa Untuk Ini yang lahir Tadi ya Yang hamil Kita bacakan Fatihah Atas niat Melihakas semua Dan untuk Juga khususnya Istri dari Mas Taufan Ibu Martiya Semoga Bayi yang dikandung Dan ibu Serta keluarga Semua Dibikin keselamatan Selama-lamanya Al-Fatiha Doa Kemudian Doa Untuk Indra Purnomo Tegal Yang sedang mengurus Kasus tanah Agar dikembalikan Hak-hak mereka Mohon doa Untuk Rika Fatimah Dari Mojo Songo Sedang menuntut ilmu Di Pondok Pesantren Langitan Jawa Timur Mohon doa Untuk keluarga Bapak Abdul Somad Agar selalu Istiqomah Ya Kemudian Untuk semua orang Yang punya hajat Semoga Hajatnya Diwujudkan oleh Allah Ta'ala Dan semoga Hajat saya Untuk Memberikan kenyamanan Buat semua Yang hadir di majlis ini Dimudahkan oleh Allah Ta'ala Al-Fatiha 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 Al-Marhumah Simbah Walinam Al-Marhum Bapak Jumali Dariyanta Al-Marhum Bapak Trimin Al-Habib Abdul Qadir Al-Hadda Al-Habib Hamzah Bin Syabakir Bin Salim Wa Jami'amwaj Al-Muslim Wa al-Zina Wa al-Zina Wa al-Zina Wa al-Zina Walaikum Walaikum Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Temen kita yang Berapa waktu lalu Istrinya mengandung 9 bulan Ini sekarang Udah melahirkan Dapat anak laki-laki Mas Rangga Ini minta diresmikan namanya di majlis ini mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ananda Muhammad Al-Baqir bin Rangga semoga menjadi anak yang soleh anak yang dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, hati para awliya wassolehin, dan menyenangkan hati kedua orang tuanya, anak yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dinindungi dari segala bencana musibah, diberi kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat dan semoga anak tersebut diberi keturunan ilayu milqiyamah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakida ahlu sunnah wal jamaah, dan bermadhab madhab arah awliya wassolehin ala hadhiniyah al-fatiha bapak ibu sekalian waktunya udah jam 10 nanti insyaallah, kita sambung Jumat yang akan datang masih tetap ngaji riyadu solehin kira-kira ngaji begini seneng atau kurang? cocok? cocok ya ngaji begini ya? sedikit-sedikit kita baca, ambil hikmahnya ambil hikmahnya begitu ya? insyaallah saya terima kasih kepada semua teman-teman saya yang bantu majelis ini bapak ibu yang bantu majelis ini terima kasih yang sebesar, besarnya semoga Allah membalas kalian semua dengan balasan surga dan rito nya mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim wa muntal'i ala sarairi wa niyati ikhbi jami'ah hajati semoga ya apa namanya doa ini insyaallah kan saya bagikan cuma depan karena saya mau cetak percetakannya masih apa namanya full saya mau cetak yang bagus jadi bukan cetak yang apa namanya cuma sebaran biasa dulu kan saya pernah cetak yang bagus itu ya full color insyaallah jadi insyaallah itu doanya akan saya bagikan secepat mungkin tapi mau saya buat yang bagus ya bukan itu full color seperti dulu full color ya separasi warna itu demikian terima kasih wabila taufiq berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh